Al-Fatihah 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 Saya yang harus menang, dia yang harus kalah Saya yang harus untung, dia yang harus rugi Tidak, suami dan istri harus berpikir Kita harus menang bersama Kita berdua, suami dan istri Harus menang bersama Harus selesai semua Tidak boleh ada yang kalah, tidak ada yang untung Tidak ada yang rugi Yang untung adalah kita semua Dan kerugian bisa dicegah Kenapa? Karena rusaknya keluarga Hancurnya rumah tangga Itu adalah kerugian kedua orang Siapapun yang menang Maka dia adalah menjadi arang Tidak untung, pasti rugi Tidak jadi menang, tetapi hancur Sengketa dalam rumah tangga Kalau persepsi suami atau istri hanya berpikir Saya harus menang, maka ketahui lah Kemenangan anda adalah kehancuran anda Kalau istri berpikir saya yang harus dibenarkan Maka pembenaran anda Itu adalah rusaknya Rumah tangga anda Tetapi anda harus berpikir Kita berdua benar Kita berdua berniat baik Kita berdua harus menang Kita berdua harus selamat Kita berdua harus untung Tidak boleh ada yang rugi Karena tentu sangat jahat Suami yang berpikir Istri harus rugi, saya harus untung Saya harus menang Dia harus kalah Rumah tangga tidak dibangun Di atas menang atau kalah Benar atau salah Tapi rumah tangga dibangun Dengan kebersamaan Allah SWT menginsyaratkan Dengan mengatakan Kalau kedua orang Kedua belah pihak Dari keluarga besar suami Dan keluarga besar istri itu Menginginkan kebaikan Maka Allah akan berikan Taufik kepada keduanya Karena itu kalau anda Suami dan istri Sedang berada dalam masalah Kebuntuan komunikasi Sedang terjadi kesalahpahaman Perbedaan kepentingan Maka tata ulang niat anda Katakan bahwa kami atau saya Harus mengedepankan Kepentingan bersama Utuhnya rumah tangga Bukan menangnya saya Atau benarnya saya Tetapi bagaimana rumah tangga ini utuh Karena pecahnya rumah tangga Berarti anda adalah orang pertama Yang menanggung kerugian Pecahnya rumah tangga dengan percerian Berarti anda adalah orang pertama yang kalah Dan anda harus ingat Ketika sedang terjadi percekcokan persengketaan Ketahuilah setan sedang berada Di antara anda berdua Setan sedang berkepentingan Untuk memutus hubungan Pernikahan anda Untuk apa? Untuk membuka kembali Pintu perzinaan Sebesar-besarnya Karena ketika anda telah bercerai Berarti anda kehilangan Benteng nafsu Yang selama ini Menjadi tempat anda melampiaskan Tempat anda menyelamatkan Mendapatkan pelindungan Dari kodaan Nafsu birahi Ketika terjadi perceraian Maka anda menjadi Lajang kembali Sehingga anda akhirnya Tidak memiliki tempat Untuk melampiaskan nafsu anda Akhirnya anda Lebih mudah dikoda oleh setan Untuk apa? Untuk terjerumus dalam Perzinaan Karena itu setiap kali terjadi Percekcokan Tidaknya anda ingat Di tengah-tengah anda Sedang ada setan yang menggosok Dan membujuki anda berdua Untuk berpisah Untuk mencari menang Menjatuhkan pasangan Menyalahkan pasangan Ini satu fakta Yang harus kita sadari bersama Sehingga kalau kita menyadari Maka kita akan Melawan secara bersama Suami dan istri Akan berusaha Untuk terus bergandang dengan tangan Melawan Hembusan Hembusan Dan bisikan-bisikan iblis Ini yang bisa kami sampaikan Pada kesempatan berbagai ini Kurang dan lebihnya Saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih